Banyak penderita penyakit ginjal terlambat mengetahui dirinya punya masalah kesehatan. Sebagian di antara penderita baru menyadarinya saat penyakitnya sudah masuk tahap gagal ginjal. Menurut laman resmi National Kine Foundation, hanya 10% penderita penyakit ginjal kronis yang sejak awal menyadari masalah kesehatannya. Padahal penyakit ginjal sebenarnya bisa dideteksi. Lewat pemeriksaan kesehatan urin setiap tahunnya. Pemeriksaan ini penting, terutama bagi orang beresiko menghidap penyakit ginjal. Seperti, punya tekanan darah tinggi, memiliki masalah diabetes, ada keluarga dengan riwayat gagal ginjal, atau orang dengan usia di atas 60 tahun. Selain mengetahui faktor resiko penyakit jantung, ada baiknya Anda mengetahui beberapa gejala atau tanda-tanda penyakit ginjal. Berikut ini mari kita bahas tanda-tanda penyakit ginjal yang kerap kita tidak sadari. Yang pertama, sering merasa lelah. Ginjal adalah organ yang berguna untuk menyaring limbah atau racun dari darah. Limbah ini kemudian dibuang dalam bentuk urin. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, racun dapat menumpuk di dalam tubuh. Saat kinerja ginjal terganggu, fungsi ginjal yang bertugas menghasilkan hormon pemberi kode pada tubuh untuk memproduksi sel darah merah jadi terganggu. Jika produksi sel darah merah berkurang, darah tidak bisa optimal mengirimkan oksigen ke otak dan juga otot. Akibatnya, tubuh jadi gampang lelah, lemah, dan lesu terus-menerus. Yang kedua, sleep apnea. Studi menunjukkan masalah tidur apnea atau sleep apnea sangat terkait dengan penyakit ginjal kronis. Sleep apnea yang membuat penderitanya kurang oksigen saat tidur, saat terjadi berkepanjangan bisa merusak ginjal. Sebaliknya, penyakit ginjal kronis lambat laun juga bisa menyebabkan sleep apnea karena memicu tenggorokan bisa makin sempit, penumpukan racun, dan lain-lain. Yang ketiga, kulit gatal-gatal. Ciri-ciri penyakit ginjal yang umum lainnya yakni timbul gatal-gatal pada kulit. Kondisi ini bisa terjadi saat ginjal tidak dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh, dan racun menumpuk di dalam darah. Penumpukan racun ini bisa memicu ruam dan gatal-gatal pada kulit. Seiring berjalannya waktu, penyakit ginjal juga membuat keseimbangan mineral dan nutrisi dalam tubuh juga terganggu. Kondisi ini bisa membuat kulit jadi kering dan gampang gatal-gatal. Yang keempat, kaki bengkak. Ketika ginjal tidak bisa membuang kelebihan natrium dari dalam tubuh, cairan bisa menumpuk di berbagai bagian tubuh. Akibatnya, tangan, kaki, pergelangan kaki, atau wajah jadi membengkak. Pembengkakan ini biasanya terjadi di kaki dan juga pergelangan kaki. Yang kelima, keram otot. Kaki atau bagian tubuh lain yang sering mengalami keram juga bisa jadi gejala sakit ginjal. Ketidakseimbangan kadar natrium, kalsium, kalium, atau elektrolit lainnya dapat menimbulkan gangguan pada otot dan juga sarap. Yang keenam, sesak nafas. Ketika seseorang memiliki penyakit ginjal, organ tubuh tidak bisa menghasilkan hormon eritropoyetin. Hormon tersebut bertugas memberi tahu tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Tanpa hormon tersebut, Anda bisa mengalami anemia dan juga sesak nafas. Sementara itu, penyebab lain sesak nafas yang jadi tanda-tanda penyakit ginjal adalah adanya penumpukan cairan di dalam tubuh, terutama saat berbaring. Penderita penyakit ginjal dapat merasakan dirinya susah bernapas seperti sedang tenggelam. Yang ketujuh, susah konsentrasi dan juga bingung. Ketika ginjal tidak dapat menyaring semua limbah di dalam tubuh, penumpukan racun dapat mempengaruhi otak. Selain itu, kurang oksigen karena tubuh kekurangan sel darah merah. Pada penderita penyakit ginjal juga bisa menyebabkan seseorang pusing dan susah berkonsentrasi. Terkadang, beberapa orang sampai bingung atau linglung dan susah menyelesaikan tugas sederhana. Yang kedelapan, bau mulut tak sedap. Ketika ginjal tidak dapat menyaring limbah dengan baik, tubuh bisa mengalami uremia. Salah satu dampak penumpukan racun di aliran darah bisa sampai ke mulut. Makanan atau asupan yang masuk ke mulut bisa terasa seperti logam atau tidak enak. Tak pelak, penderita penyakit ginjal pun jamak mengalami bau mulut yang tak sedap. Yang kesembilan, tidak napsu makan. Tak hanya menyebabkan bau mulut tak sedap, uremia juga bisa menyebabkan seseorang tidak napsu makan. Selain itu, penyakit ginjal juga bisa memicu mual dan muntah yang bisa bikin perut tak nyaman. Kondisi tersebut membuat penderita penyakit ginjal tidak napsu makan sampai berat badannya pun menurun. Yang kesepuluh, sering kencing. Peningkatan intensitas buang air kecil terutama di malam hari bisa jadi tanda-tanda penyakit ginjal. Ketika seringan ginjal rusak, keinginan untuk buang air kecil pun menjadi meningkat. Namun, sering kencing bisa jadi tanda penyakit lainnya, diantaranya infeksi saluran kemih atau pembesaran prostat pada pria, bahkan gejala hamil pada wanita. Yang kesebelas, ada darah di urin. Ginjal yang sehat dapat mempertahankan sel-sel darah tetap di dalam tubuhnya. Namun, saat filter atau seringan ginjal rusak, sel-sel darah dapat bocor ke urin. Selain memberi sinyal penyakit ginjal, darah dalam urin dapat mengindikasikan tumor, batu ginjal, atau juga infeksi. Yang kedua belas, urin berbusa. Gelembung berlebihan dalam urin menunjukkan ada protein dalam urin saat ginjal bermasalah. Busa pada urin penderita penyakit ginjal tampak seperti busa yang saat telur dikocok. Busa dalam urin bisa mirip dengan kocokan telur karena jenis protein keduanya sama, yakni albumin. Yang ketiga belas, mata bengkak. Adanya protein dalam urin menunjukkan gejala awal filter ginjal telah rusak, akibatnya protein bisa bocor ke dalam urin. Bengkak di sekitar mata dan wajah bisa disebabkan kebocoran protein dalam urin yang seharusnya tersimpan di dalam tubuh. Jika Anda punya resiko sekaligus mengalami gejala atau tanda-tanda penyakit ginjal tersebut, ada baiknya segera berkonsultasi ke dokter ya. Namun sebelumnya ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal kita sendiri, yaitu minum air putih dalam jumlah yang cukup, setidaknya 8-10 gelas perharinya. Kemudian sebisa mungkin batasi konsumsi alkohol dan juga minuman bersodah. Kemudian berhenti merokok. Merokok dan terpapar asap rokok dapat merusak fungsi berbagai organ dalam tubuh nih, termasuk ginjal. Kemudian tidur dengan cukup, mencukupi istirahat dengan tidur 6-8 jam sehari. Diperlukan agar tubuh dan organ di dalamnya termasuk ginjal tetap sehat. Kemudian jaga agar berat badan tetap ideal, salah satunya dengan olahraga atau melakukan aktivitas fisik dengan rutin. Jangan lupa untuk menghindari mengkonsumsi obat-obatan di luar dari anjuran dan pengawasan dokter, terlebih bila obat tersebut dikonsumsi dalam dosis besar atau dalam jangka waktu yang panjang. Ada juga beberapa makanan yang sebaiknya dibatasi, yaitu makanan kalengan, ikan asin, nasi merah, produk susu atau olahan susu seperti keju dan juga yoghurt, daging olahan, serta roti gandum. Terima kasih telah menonton!